selamat menikmati pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pulpotomi pada gigi sulung seperti yang kita ketahui tujuan dari pulpotomi itu adalah mempertahankan vitalitas gigi yang mengenai pada bagian corona jadi indikasi dari pulpotomi itu adalah gigi yang masih vital kemudian dia mengalami over instrumentasi karena kelebihan perawatan pada operator lalu yang menjadi kontraindikasi adalah gigi yang mengalami pedarahan disertai dengan abses alat yang dibutuhkan untuk perawatan pulpotomi yang pertama adalah diagnostic set yang terdiri dari kaca mulut, pinset, eskavator, sonda lurus, ada agates patel, dan semen plastis instrumen lalu selanjutnya kita membutuhkan Fletcher kemudian ada Formal Cresol untuk fiksasi jaringan lalu kita membutuhkan CHKM sebagai agensalisasi pertama lalu kita membutuhkan Rockless sebagai agensalisasi kedua di samping itu kita juga membutuhkan Ergenol untuk liquid dalam obturasi lalu kita membutuhkan Cevitron sebagai tumpata sementara dan ada Cotton Pellet dan kita membutuhkan Spad Irigasi yang isinya adalah NOCL dan NACL jadi untuk agensalisasi irigasinya kita bisa berubah ya bisa menggunakan kolesidin sesuai dengan kebutuhan alat dan bahannya ya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai prosedur pulpotomi yang vital jadi untuk pertama kali kita instruksikan pasien untuk berkumul terlebih dahulu menggunakan kolesidin glukonat tujuannya sebagai asepsis lalu kita lakukan asepsis pada area kerja yaitu pada gigi 85 dengan menggunakan Cotton Pellet dan Povidon Iodine dengan gerakan memutar ya pada mukosa gingivanya karena gigi akan kita lakukan anestesi baik pada mukosa bukal dan pada mukosa lingual selanjutnya kita lakukan ini ya anestesi sesuai dengan pada intraligamen ya kemudian setelah sudah bekerja anestesinya kita lalu melakukan preparasi preparasi menggunakan rod bur dengan arah bur tegak lurus dengan apikal gigi ya kemudian kita lakukan pegantian bur dengan menggunakan bur visur untuk melebarkan preparasi ya jadi dari distal ke mesial selamat menikmati 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 untuk perawatan pulpotomi diharapkan dia memenuhi beberapa syarat yaitu dia harus convenient form artinya dia tidak ada pretensi atau undercut yang menghalangi keluar masuknya instrumen ya dan ini bisa dilihat pembukaan pada kamar pulpanya ini bisa luasnya tidak ada undercut disini oke jadi apabila pada kasus ini ditemukan adanya suatu pedarahan atau pinpoint maka kita bisa melakukan fiksasi jaringan pulpan dengan menekan menggunakan formal cresol selama 3-5 menit ya kita gunakan formal cresol jadi kita ambil satu tetes kita letakkan di depan gelas kemudian dikasih katan pelet steril lalu pada area yang perdarahan atau ada pinpoint kita lakukan penekanan pada dasar kavitasnya selama 3-5 menit jadi formal cresol ini merupakan suatu bahan yang memiliki anti-bateri dan juga dia anti-inflamasi juga sebagai agen hemostasis yang cukup baik ya jadi ini kita fiksasi secara kontinu selama 3-5 menit sampai tidak ada perdarahan jadi setelah kita lakukan fiksasi jaringan menggunakan formal cresol kita lakukan irigasi terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa preparasi yang tertinggal pada kavitas dengan menggunakan Naocl lalu kita bilas dengan menggunakan Naocl setelah itu kita lakukan pengeringan dengan menggunakan cotton palette lalu gigi siap kita lakukan obturasi jadi terlebih dahulu kita lakukan isolasi menggunakan cotton roll ya pada area lingual dan bukal nah tujuannya agar tidak terkontaminasi saliva ya setelah itu kita aduk zinc oxide eugenol ya dengan cairan eugenol lalu kita siapkan untuk bahan obturasinya yaitu menggunakan zinc oxide eugenol dengan powder sebanyak 1 sendok takaran dan 1 tetes liquid eugenol jadi perbandingannya 1 banding 1 lalu kita aduk menggunakan plastis instrumen ya kita lakukan manipulasi sampai terbentuk suatu konsistensi berupa pasta jika sudah kita ambil jika sudah kita ambil lalu kita letakkan ke dalam ruang pulpa dan jangan lupa kita lakukan kondensasi pemadatan agar tidak adanya gelembung udara pada saat obturasi dan diharapkan pengisiannya bisa hermitis kita bersihkan area yang berlebih ini terlihat ya pengisiannya hanya sampai pada kamar pulpa saja lalu selanjutnya kita lakukan penutupan dengan menggunakan cevitron untuk mengevaluasi apakah pengisian kita sudah hermitis atau tidak jadi kita tutup sementara menggunakan cevitron lalu kita lakukan pengambilan ronsen periapical ya ya Terima kasih. 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 selama 5 menit ini perdarahan masih belum terkontrol maka perawatan pulpotomi ini tidak bisa dilakukan jadi ini merupakan indikasi untuk dilakukan perawatan pulpektomi kita lakukan fiksasi setelah selesai baru kita bisa lakukan pengisian dengan menggunakan zinc oxide egenol karena pada prosedur pulpotomi vital kita hanya melakukan one visit saja jadi hanya 1 kali pertemuan kita gunakan powder lalu liquid yang kita gunakan adalah egenol kita lakukan manipulasi sampai terbentuk konsistensi berupa pasta ya sudah ya berbentuk seperti pasta lalu kita ambil gunakan plastik instrumen lalu kita taruh di kamar pulpa ya dan jangan lupa kita lakukan kondensi lakukan dengan tujuan untuk memastikan pengisian yang kita lakukan ini hermitis atau tidak ada gelombong udara lalu kita bersihkan sisa area yang berlebih yang mungkin terkena pada dinding mahkota sekitar kita harus memastikan isolasi adekuat ya jangan sampai terjadi kontaminasi saliva lalu kita tutup menggunakan kafir dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa radiologi periapikal untuk mengevaluasi pengisian kita sudah hermitis atau belum jadi setelah kita lakukan obturasi menggunakan zinc oxide egenol kita lakukan penutupan menggunakan kafir nah setelah itu pasien diinstruksikan untuk melakukan pengambilan foto periapikal untuk mengevaluasi apakah obturasi yang kita lakukan sudah hermitis atau belum baik selanjutnya setelah selesai evaluasi konsen periapikal dan didapatkan hasil pengisiannya sudah hermitis maka kita kembali lakukan isolasi adekuat dengan menggunakan cotton roll lalu kita lakukan pembongkaran pada tempatan sementaranya dan akan kita ganti dengan menggunakan basis zinc fosfat selanjutnya lakukan pembongkaran lakukan pembongkaran dan selanjutnya kita lakukan pembersihan pada area yang berlebih lalu kita tunggu sampai basis dari zinc fosfat ini setting nantinya pada basis zinc fosfat yang sudah setting, kita tutup kembali dengan menggunakan restorasi akhir berupa gelas ionomer semen alasannya karena zinc fosfat masih bisa larut dalam air dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi kemudian nanti pasien kita lakukan edukasi untuk tidak makan dan minum selama 30 menit sampai 1 jam, lalu kita edukasi juga untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan menyikat gigi 2 kali sehari pada pagi setelah makan dan malam sebelum tidur lalu kita edukasi juga untuk melakukan kontrol kontrol pasca pengisian pada 1 minggu setelah pengisian lalu kita inform konsen untuk pemberian restorasi akhir stainless steel crown sudah selesai tadi prosedur perawatan pulpotomi yang telah saya simulasikan yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama saat indikasi perawatan pulpotomi hanya bisa kita lakukan untuk gigi sulung kemudian yang kedua saat akses opening kita harus pastikan sudah terjadinya convenient form artinya tidak ada daerah undercut sehingga memudahkan instrumentasi bisa bebas keluar masuk kemudian yang paling penting adalah perlunya ekskavasi memastikan tidak ada sisa jaringan nekrotik yang tertinggal pada ruang pulpa irigasi harus adekuat dan kita perlu melakukan amputasi pada jaringan pulpa dengan menggunakan penekanan formokresol ingat penekanan dengan formokresol harus selama 3-5 menit dan apabila masih terjadi pedarahan yang spontan maka perlu kita ganti dengan indikasi perawatan pulpektoni cukup sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat mengerjakan dan disimulasikan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh